Diatur di mana? Diatur di KUHAP. Anda salah. Pasal 47 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, 30 tahun 2002 tentang Komisi Kondosan Korupsi, mengatur tentang hukum acara menyita. Hukum acara menyita KPK tidak perlu dengan izin pengadilan. Sementara di KUHAP untuk izin pengadilan. Itu bedanya. Saya mau tanya Anda. Pasal 47 yang satu sampai dengan... Boleh saya tanya. Mas Fahri salah besar ketika mengutip KUHAP di dalam proses penyitaan terhadap KPK. Saya boleh tanya. Silahkan. Ada nggak pengertian tentang penyitaan dalam Undang-Undang KPK? Kalau pengertian umumnya akan mengacu kepada KUHAP, tapi kepada proses penyitaannya mengacu pasal 47. Tidak ada proses penyitaan yang kalau ada pengertian maka semua prosesnya itu dijelaskan di dalam KUHAP. Saya bacakan. Mas Fahri, saya bacakan. Saya bacakan juga. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaian cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negri berkaitan dengan tunis penyidikan. Ini bukan surat pengadilan negri. Sudah dilakukan. Bacuannya berada di Undang-Undang 30. Bukan di KUHAP. Saya tidak memerlukan izin pengadilan. Yang saya perlukan siapa Anda? Surat apa yang Anda bawa? Apa boleh datang ke satu tempat tanpa surat? Lalu saya mau ngambil barang ini? Apa boleh? Itu premanisme, Bok. Justru prosesnya harus dilawan dengan proses hukum, Pak Fahri. Tidak perlu, Pak Fahri, emosional. Bagaimana prosesnya? Itu premanisme, dong. Saya tentu percaya kepada proses yang dijalankan oleh KPK. Kalau itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. KPK sudah menjelaskan itu. Karena Anda kan lembaga yang bekerja sama dengan KPK untuk kampanye pemberantasan korupsi. Ini kan sudah mencuding-cudingan jadinya. Pak Agus, Anda dari BPA TK kalau melihat sendiri dalam penyataan sebetulnya KPK memerlukan atau tidak ini surat dari pengadilan atau bisakah melakukan alasan? Terima kasih telah menonton!